Toho Grand Prix adalah anime tentang karakter Toho yang berlomba melakukan stand up komedi. Menurut gue anime ini cukup bagus dan lucu walaupun banyak lelucon yang tidak kita mengerti. Karena kebanyakan leluconnya itu adalah lelucon Jepang gitu ngerti kan? Jadi ya beda circle lah gitu. Percandaan orang Jepang dan percandaan orang Indonesia kan beda kan? Fans Toho yang baru biasanya gak tau soal ini. Karena pada 30 Mei 2020, Airnode mulai upload anime ini ke Youtube. Jadi channel lain yang upload anime ini ke Youtube akan kena copyright. Termasuk channel Airnode melakukan ini agar penonton Toho Grand Prix menonton di channel mereka. Sebelumnya Airnode menunjukkan playlist video Toho Grand Prix. Mungkin banyak yang gak tau soal ini. Tapi sebenernya playlistnya itu masih ada. Cuman di privat karena tau sendiri sekarang Toho Grand Prix punya channel sendiri. Dan channel ini juga membikin kita ke banner. Dan lejitnya beberapa hari ini sumber day stream juga bikin kita kena copyright. Tapi tahukah kalian bahwa Toho Grand Prix yang ada di channel Airnode berbeda dengan yang ada di channel Erika? Contohnya saat di episode Satori Koishi. Disini ada lelucon yang mesum ya? Mungkin kalian harus lihat sendiri biar ngerti apa yang gue maksud disini. Terima kasih telah menonton! Tegokki 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 pada tahun 2017 dikarenakan Pudidi sebagai youtuber nomor 1 di dunia mempunyai beberapa kontroversi misalnya tentang Yahudi atau yang di jembatan sebelumnya saat Ernot belum muncul di Youtube kita ngambil semua videonya dari Niko-Niko berbeda dengan Youtube Niko-Niko gak lembek tapi gak tau ya sekarang lembek atau enggak karena gue udah jarang ke Niko-Niko tapi karena itulah kenapa video yang di sub Erika berbeda dengan channel Ernot soal bagus dan enggaknya Grand Prix Youtube gue gak bisa bilang bagus ya tapi gak bisa bilang jelek juga mungkin kita lihat aja dari bagusnya dulu aja kali ya yang gue suka pertama adalah grafik oke yang gak gue suka dari Niko-Niko adalah websitenya yang lemot ditambah lagi walaupun sudah 720p tidak ada perubahan sama sekali berbeda dengan versi Youtube yang grafiknya bagus dan lebih detail nomor 2 subtitle ya ada subtitlenya walaupun gak ada bahasa Indonesia nya tapi ini masih mending daripada saat di Niko-Niko ya yang gak ada subtitle Inggrisnya sama sekali gak ngerti apa yang mereka bicarakan nomor 3 lebih mudah dicari serius cari anime ini di Niko-Niko susahnya setengah mati dan ngetiknya itu susah banget tau gak nomor 4 konten gratis walaupun gak full tapi konten gratisnya sama seperti channel lain-lain saat upload videonya yang di uploadnya itu hanya bagian saat mereka melakukan stand-up comedy bagian penilaian pembukaan dan penutup tidak ditunjukkan sama sekali tapi gak apa-apa ya ini masih mendingan mendingan oke sekarang bagian yang gak bagus ya nomor 1 sensor walaupun gak banyak tapi tetap sensor ini membuat beberapa jobnya hilang misalnya seperti lelucon kohisi yang mesum gitu kan yang tangannya hilang kan orang jadi gak ngerti orang-orang ketau kenapa gitu nomor 2 update lama anime ini sudah sampai episode 16 tapi sampai sekarang konten gratis hanya menyajikan sampai episode 13 tidak termasuk dengan episode ekstra nomor 3 konten berbayar atau berlangganannya sebenernya gue gak masalah soal ini tapi agak gimana caranya buat ini mungkin sedikit rakus kali ya maksud gue mampu menpuku jinja dan kiotop fantasy gak sampai segininya untuk menonton apa members of pantaps atau hivu club lu coba aja bayangin lah kalau lu pengen nonton members of pantaps atau hivu club itu lu harus berbayar gitu maksudnya harus berlangganan gitu kan rasanya aneh kan dan lagi untuk orang Indonesia berlangganan itu harganya cukup mahal loh kalau pengen nonton animenya full sampai episode 14 ngerti gak dari episode 1 sampai episode 14 dan termasuk ekstra ya episode ekstra ya kalian harus bayar 150 ribu ya 150 ribu kalau bayar 40 ribu cuma sampai dapat episode 12 doang episode 1 sampai 12 doang gak sampai episode 14 gak termasuk juga episode ekstra tapi gue rasa sih kayaknya bakal dapat episode 16 karena kan ini belum di update gue bilang belum di update jadi kalau lu bayar harusnya dapat episode 16 juga sih tapi yang ingat ya yang 150 ribu bukan yang 40 ribu 150 ribu kayaknya sampai episode 16 lalu apakah Grand Prix yang Erika upload bisa ditonton? bisa jawabannya bisa kalian bisa cek aja linknya di deskripsi tapi tolong nih tolong banget nih kalau pengen bagiin animenya jangan langsung copy linknya di deskripsi tapi bagiin video gue ini jadi misalkan lu pengen bagi animenya nah lu bagiin video gue nih copy linknya terus bilang itu link animenya di deskripsi nah kayak gitu buat jaga-jaga aja biar gak kena copyright gitu ngerti kan biar agak susah untuk di copyright kayak gitu ngerti kan oke kalau gitu sampai disini aja kalau ada yang salah atau kurang ya kalian bisa betulin semuanya di komentar dan gue maaf kalau ada yang salah oke kalau gitu sampai disini aja kalau misalkan like subscribe dan sampai jumpa lagi dengan gue Riki di video selanjutnya goodbye goodbye sub indo by broth3rmax